Selamat sore Bapak dan Ibu di rumah, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Mars PKB. Persekutuan kaum Bapak seluruh GPIB, bertekat tangan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan sang penelus. Dalam setiap perkumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, bertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan, kini dan semalamannya. Ungkapan Situasi Dalam perjalanan hidup, selalu ada perjumpaan iman. Sesama saudara, sepanjang perjalanan hidup kita pernah merasakan kehilangan. Akan tetapi, Allah Maha Baik selalu menyatakan kasih dan pemeliharaannya Sang Maha Hadir menyatakan dirinya melalui kuasa roh kudus. Marilah bersyukur dan memuji namanya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Menyanyilah bahwa bagi Tuhan, mari berpaskurlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. 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 Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon akan kasih serta karuniamu untuk hadir di tengah-tengah kami. Bila mana saat ini kami sedang hendak mulai beribadah, kiranya engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami ini. Sehingga hati kami tertuju padamu. Bawalah kami untuk mengerti dan memahami firmanmu. Dan biarkan hati kami terbuka untuk menerima dan menjalankan perintahmu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam namamu kami selantiasa berdoa. Amin. Masmur pujian, bapak-bapak, saudara-saudara yang di rumah, mari kita buka kitab kita. Masmur pasal 18, ayat 2 sampai dengan 7, kita baca secara responsoria. Ia berkata, Kekuatanku Alaku gunung batuku tempat aku berlindung. Terpujilah Tuhan seruku. Tali-tali maut telah meliliti aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang di rumah, silakan duduk. Kita menyanyi PKJ 7, bait yang ketiga, bersyukurlah pada Tuhan. Aku hendak mengagumkan alaku dan rajaku. Dan memulia akan namanya untuk selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa, mohon pimpinan roh kudus kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, sumber hikmat, berikan kepada kami kekuatan kuasamu supaya kami memahami maksud Tuhan melalui pemberitaan Alkitab yang kami baca. Biarlah dengan tuntunan roh kudus kami diberikan juga kemampuan untuk melakukannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama berdiri untuk kita membacakan Alkitab di dalam kitab kisah para rasul fasal 20, kisah para rasul 20 ayat 33-38 yang memberikan kesaksian. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikian pembacaan Alkitab terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silahkan duduk kembali Bapak-Bapak yang terkasih. Bapak-Bapak yang diberkati Tuhan selamat sore dan selamat menjelang malam hari. Dan kita bersama-sama bersyukur ada di rumah. Kita bersyukur juga ada bersama dengan keluarga, dengan anak, bisa dengan cucu, bisa dengan orang yang kita kasihi. Karena keluarga adalah tempat kebersamaan kita. Ada istilah yang berkata seperti ini bahwa gereja kecil itu ada di dalam keluarga. Itu gereja kecil atau gereja mini itu ada di dalam keluarga kita masing-masing. Kita tahu bersama Bapak-Bapak yang terkasih bahwa pada satu sisi persekutuan atau kebersamaan itu indah. Persekutuan itu indah. Bersama-sama itu indah. Tapi ada satu ketika bahwa di dalam kebersamaan itu dalam keindahan satu kebersamaan pada satu titik kita juga bersama-sama bukan hanya ingin berkumpul. Ada dalam satu persekutuan keluarga, satu ketika juga Bapak-Bapak pasti ingin keluar. Anak-anak juga ingin melakukan aktivitas di luar rumah. Siapa sih yang bertahan untuk ada di dalam rumah? Kalau anak-anak muda bilang sekarang bete gitu ya. Nah itu ada di dalam rumah. Dan mereka ingin juga ada di luar. Artinya bahwa satu ketika memang kita merindukan bersama-sama dengan keluarga tetapi pada sisi lain kita juga ingin ada di luar rumah. Karena itu yang saya mau katakan buat kita hari ini bahwa persekutuan itu baik. Tapi persekutuan juga diimbangi dengan pelayanan, diimbangi juga dengan kesaksian. Karena itu ada istilah yang kita kenal dengan satu catatan koinonia, diakonia marturia. Jadi model gereja, persekutuan itu, gereja itu adalah berhimpun dan menyebar. Hanya itu. Keluarga pun seperti itu. Nah apa yang kita lihat di dalam kitab kisah para rasul ini. Kisah perjalanan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus sampai di Efesus. Bukan tidak ada masalah. Kalau kita perhatikan bapak-bapak yang membuka Alkitab di rumah. Tolong diperhatikan dilihat ayat 18, ayat 19. Di sini dikatakan. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka. Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata Dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Jadi artinya kita bersama-sama melihat bahwa ayat 18, ayat 19 Menginformasikan bahwa penderitaan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Bahkan ayat yang ke-23 juga dikatakan. Selain daripada yang dinyatakan roh kudus ke kota-kota kepadaku. Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Artinya bapak-bapak yang terkasih dalam kehidupan keluarga. Kita yang hadir pada saat ini dalam satu persekutuan. Apa yang disampaikan oleh penulis kitab kisah para Rasul. Dokter Lukas memberikan informasi. Ternyata dalam persekutuan bersama dengan jemaat di Efesus itu ada penderitaan. Ada kesedihan. Ada penderitaan, ada kesusahan yang dialami Rasul Paulus. Bukan tidak beralasan. Alasannya adalah karena adanya pengajar-pengajar sesat yang akan kembali berusaha memperdayai hidup umat Tuhan. Disampaikan di dalam kesaksian ini bahwa rentang waktu tiga tahun berada bersama dengan jemaat. Bukanlah pertemuan yang tanpa makna. Melainkan pertemuan atau pelayanan yang menguatkan iman jemaat. Saya mau menggaris bawahi bapak-bapak yang terkasih bacaan malam hari ini. Yaitu bacaan ayatnya yang ke-35. Tolong kita garis bawahi. Ayat 35 dikatakan dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Paulus katakan bahwa bacaan ayatnya yang ke-33. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Disini mau disampaikan kepada kita ternyata dalam pelayanan Rasul Paulus itu tidak membebani jemaat. Dia murni untuk memberitakan Injil dengan cara ia bekerja. Bekerja dengan apa yang ada dalam kehidupan yang kita tahu bahwa dia punya profesi sebagai seorang pembuat kemah. Rasul Paulus di dalam pengalaman imannya bahwa dia melayani hadir di dalam persekutuan jemaat bukan jadi bos. Paulus menjadi seorang pelayan dan dia melayani bukan dilayani. Bapak-bapak yang terkasih apa relevansi bacaan Alkitab pada malam hari ini untuk kita sebagai Bapak. Mari sebagai Bapak kita mau sama-sama merubah pemahaman kita, konsep kita ketika kita ada di dalam rumah maupun ketika kita ada di luar rumah. Bahwa konsep yang kita mau kembangkan sekarang bahwa setiap Bapak harus melayani di dalam rumah maupun ketika dia ada di luar rumah. Dalam segala hal seorang Bapak dia adalah profil Bapak yang mengabdi kepada Tuhan, melayani Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Tidak ada salahnya. Sekali waktu Bapak-bapak harus masak, mencuci, bahkan menyediakan makanan untuk anak-anaknya mungkin. Karena itu bukan pekerjaan hina, tetapi bentuk pelayanan dalam kehidupan keluarga. Kadang-kadang bisa saja terjadi bahwa Bapak bilang begini, saya kan yang cari duit. Hello, kita cari duit, kita bersama-sama mau mengimani seperti ini. Kita bekerja tapi ada anggota keluarga yang berdoa untuk kita. Ada pendamping, ada anak, ada cucu yang support. Karena itu tugas setiap Bapak adalah sekalipun kita memberi nafkah, kita bekerja. Tetapi ada satu poin yang penting bahwa kita memberikan keteladanan. Jangan lupa bahwa kita bisa bekerja karena Tuhan yang memampukannya. Keberhasilan adalah anugerah Tuhan. Karena untuk Bapak-Bapak yang terkasih, mari kita bekerja. Sama seperti Paulus dia bekerja sebagai bentuk pelayanan kepada umat. Mari setiap Bapak yang diberikan kesempatan untuk bekerja. Bekerjalah bukan karena persoalan reward. Bekerjalah bukan karena soal gaji dari perusahaan atau tempat kita bekerja. Tapi bekerjalah dalam satu konsep saya sedang memberi. Bekerjalah bukan untuk memperoleh. Tetapi bekerjalah untuk memberi yang terbaik di mana Tuhan utus kita untuk bekerja dan berkarya. Karena apa? Karena kita sudah diberikan keterampilan. Keterampilan apa? Keterampilan menguasai diri untuk melakukan setiap pekerjaan dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Sekalipun ada penderitaan, kita tetap eksis karena Tuhan. Sehingga ketika kita menyelesaikan tugas kita, maka orang juga akan melihat keteladanan yang kita sudah lakukan. Selamat melayani untuk setiap Bapak, khususnya untuk pengurus persekutuan kaum Bapak yang diberikan kesempatan untuk melayani. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau dalam susah dan kelupu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, bertemu, sampai bertemu, bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Sampai bertemu, 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 bertemu dalam Yesus Kristus, sehingga sebagai Bapak ketika kami bekerja, ketika kami mengabdi kepada Tuhan dalam keluarga, bahkan ketika kami diutus untuk bekerja di lembaga di mana Tuhan memberikan waktu untuk kami bekerja, ketika kami juga diberikan waktu untuk menjadi seorang wira usaha, semua kami kerjakan karena kekuatan hikmat yang Tuhan berikan buat kami. Karenanya terima kasih untuk setiap kekuatan yang Tuhan berikan, terima kasih untuk kemampuan sehingga kami boleh menjadi teladan bagi keluarga kami, bagi pendamping, bagi anak-anak, bahkan bagi rekan-rekan sepelayanan, rekan-rekan seperjalanan dalam kehidupan dunia ini. Terima kasih juga di dalam kebersamaan kami sebagai satu persekutuan, kami juga mau mempersembahkan perjalanan bangsa Indonesia, bangsa-bangsa di dunia, bangsa-bangsa di dunia yang saat ini juga sedang mengalami penderitaan. Penderitaan sebagai dampak merbaknya pandemi COVID-19 sehingga ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Kehidupan ekonomi keluarga juga mengalami berbagai keterpurukan tetapi Tuhan selalu Tuhan selalu mendengar setiap doa yang mereka persembahkan. Setiap pribadi khususnya mereka yang saat ini bekerja, mereka yang berjuang untuk merawat sesama kami yang bukan hanya menderita COVID-19, ada bentuk penderitaan jasmani lainnya. Biarlah saudara-saudara terkasih kami dikuatkan, penderitaan itu selalu diberikan kesempatan. Setiap orang merenungkan bahwa Tuhan memberikan pendampingan, Tuhan memberikan kekuatan sehingga mereka yang mengalami penderitaan apapun bentuk penderitaan, selalu Tuhan memampukan mereka untuk tetap mengucap syukur. Hari ini juga dalam kebersamaan kami sebagai persekutuan, kami mau menyerahkan untuk pemerintah kota Bandung di mana kami ada untuk membangun masa depan, membangun kesetiaan, Tuhan memberkati. Setiap kami yang diberikan kesempatan untuk berkarya dalam lembaga pemerintahan maupun swasta, Tuhan juga menyertai setiap program kerja yang ada. Dalam setiap pelayanan di tengah gerejamu untuk pengurus pelkat persekutuan kaum Bapak Jemaat Maranata Bandung untuk bekerja bersama melayani Tuhan. Bersama dengan semua presbiter, komisi-komisi yang ada, kami akan masing-masing bergandengan tangan. Bekerjaan ini adalah pekerjaan Tuhan dan yang diputuhkan adalah kerja bersama. Secara bersama-sama kami akan saling menguatkan untuk membangun kesetiaan kepada Tuhan. Program kerja yang ada di dalam gerejamu khususnya untuk setiap Bapak-Bapak di dalam dinamika pelayanan di saat kami harus beribadah secara virtual. Kiranya Tuhan tetap memberkati dan menumbuhkan semangat kami untuk bersekutu dan melayani. Dalam bekerja bersama dengan semua para presbiter, bersama dengan semua warga jemaat. Kami pun mau mendukung di dalam doa dalam proses renovasi pastori Cikutra. Kasih setia Tuhan menaungi setiap program yang ada sehingga proses penggalangan dana yang dilakukan berkatmu juga tercurah. Bagi setiap kami keluarga lepas keluarga, Tuhan juga memberikan kekuatan. Bagi setiap pribadi yang hari ini boleh memberi diri, tim multimedia, operator, sound system, bahkan kami juga menyerahkan untuk pemandu pujian organis. Kami bekerja bersama-sama sesuai dengan kasih karunia Tuhan untuk melayani Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan lewat setiap bentuk pelayanan yang kami persembahkan. Semua aktivitas dalam keluarga kami, kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami, kenkesalan kami, seperti kami juga telah mengampuni dan setiap orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari segala yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin Mari saatnya memberi persembahan syukur Mari kita menyanyi dari PKJ 150, baik pertama dan kedua, Ya Tuhan hanya inilah. Ya Tuhan hanya inilah yang patut ku beri padamu, Mungkapan syukur apalah dibanding warga karunyamu. Pemperian janda miskin ku Pemperian janda miskin ku Engkau lihat ketulusan ku Tiliklah juga hatiku Saat ku bawa persembahan Mari kita berdoa Bapak Terima kasih atas setiap berkat yang telah kau limpahkan kepada kami semua Terima kasih atas setiap nafas kehidupan yang masih kau berikan bagi kami Ya Bapak, kami telah memberikan apa yang kami miliki demi hormat dan kemuliaan lamamu Kiranya apa yang telah kami berikan engkau berkati Kiranya juga Persembahan ini dapat kami gunakan bagi hormat dan kemuliaan namamu di tempat ini Terima kasih Tuhan Yesus Amin Bapak-bapak yang terkasih Mari kita bersama berdiri Untuk kita melaksanakan Pengutusan yang Tuhan percayakan untuk kita Bekerjalah bukan untuk diri sendiri Bekerja dan berkaryalah Karena Allah hadir dalam setiap langkah juang kita Apakah yang kau lakukan Bila kau sedang gembira Apakah yang kau lakukan Yang kau nyatakan Bila duka mencegah Janganlah engkau terleta Sesuatu yang memabukkan Atau waru dalam luka Ketika datang cobaan Kini hitung berkat Tuhan Yang berlimpah Yang berlimpah tak terkira Meskipun dalam cobaan Ucap syukur padanya Ucap syukur padanya Yang berlimpah Tuhan yang memabukkan Tuhan yang mewati Tuhan yang mewati Tuhan yang mewati Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan Dan terimalah berkat Tuhan Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Kasih Allah Bapak di dalam persekutuan roh kudus Menyertai kamu sekalian Amin 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 Terima kasih.